Kilas Z News, rangkuman informasi pilihan Awal tahun 2021 penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta semakin bertambah, bahkan melewati batas standar yang ditetapkan WHO. Pembatasan sosial berskala besar kembali diterapkan. Memasuki pertengahan Januari, kasus harian COVID-19 di DKI Jakarta meningkat tajam. Jumlah ketersediaan tempat tidur, isolasi, dan ruang ICU kian menipis. 13 Januari 2021, Dinas Kesehatan DKI mencatat terjadi 19.459 kasus aktif. Pasien dirawat di rumah sakit maupun menjalani isolasi mandiri, dengan persentase kasus positif 15,1%. Satu hari setelahnya, 14 Januari 2021, ditemukan 3.165 kasus positif COVID-19 baru. Jumlah kasus aktif sebesar 20,499 meningkat 16,4%. Penambahan jumlah kasus positif tersebut memaksa Pemprov DKI Jakarta memperketat PSBB. World Health Organization menetapkan standar tak lebih dari 5%, sehingga kasus positif yang terjadi di DKI Jakarta jauh dari persentase. Maka keputusan Gubernur DKI Jakarta menarik rem darurat terkait lonjakan kasus positif COVID-19 harus dilakukan. PSBB pun diperketat. Peraturan Gubernur yang ditandatangani 7 Januari 2021 oleh Anies Baswedan kembali memperketat penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB mulai 11 hingga 25 Januari 2021. Diharapkan dengan pengetatan tersebut, kasus COVID-19 bisa menurun. Membantu penanganan gempa yang terjadi di Majekne Mamuju, Sulawesi Barat, dompet duafa melakukan aksi kemanusiaan. Gempa yang terjadi di Majekne Mamuju, Sulawesi Barat mendorong dompet duafa terlibat dalam berbagai aksi kemanusiaan membantu para penyitas gempa. Tim respons Disaster Management Center Dompet duafa melakukan asesmen dan koordinasi di lokasi pengungsian di Dusun Sulai, Desa Sulai, Kecamatan Ulu Manda. Pendirian pos hangat dan dapur umum di Desa Sulai bagi 243 jiwa penerima manfaat. Tim juga membuka pos logistik dan menyalurkan 4 terpal di Desa Sulai. Bersama tim gabungan, Disaster Management Center Dompet duafa melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak di RS Mitra Manakara Mamuju, serta aktif mengikuti rapat koordinasi kegiatan relawan di Dinas Perikanan dan Kelautan. Kebutuhan mendesak dibutuhkan para penyitas antara lain sembako atau makanan, perlengkapan bayi, susu formula, hygiene kit, tenda atau terpal, matras, dan layanan medis. Bertanding di masa pandemi, pasangan ganda badminton Indonesia berhasil meraih juara di ajang Yonex Thailand Open 2021. Ganda putri badminton Indonesia, Gracia Poli, Apriani Rahayu merebut satu gelar di ajang Thailand Open setelah menaklukkan pasangan tuan rumah dalam dua game. Skor 21-15, 21-12 dalam waktu 52 menit di Impact Arena Bangkok, 17 Januari. Keduanya menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang merebut gelar di ajang tersebut. Sebab pasangan ganda campuran Pravin Jordan melatih Deva Octavianti gagal meraih juara. Gracia Apriani mengaku bersyukur menampilkan permainan terbaik mereka setelah jeda panjang. Hasil pertandingan itu tak hanya menjadi kemenangan pertama bagi Gracia Apriani di turnamen pembuka setelah vakum akibat pandemi COVID-19. Sepanjang pertandingan, Gracia Apriani yang merupakan unggulan kelima itu bertarung gigi dan penuh semangat. Meski persaingan kedua pasangan itu amat ketat, namun penampilan keduanya sangat siap dan maksimal. Tak heran, pasangan Thailand unggulan ketujuh, Jong Kolpan, Kitty Taraku, Rawinda Prajongjai akhirnya menyerah. Kejuaraan itu merupakan kemenangan pertama bagi Gracia dan Apriani dalam kelas Super Seribu. Ragamkan informasi Anda dengan mengklik ZTV ID, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi lainnya. Terima kasih telah menonton!